SETIAHATI PEMUDA SPORT CLUB Baru setelah Jepang masuk, nama organisasi ini berganti lagi menjadi SETIAHATI TRATE. Perubahan nama pun masih terus berlangsung hingga tahun 1948. Dengan menambahkan kata persaudaraan di depan SETIAHATI TRATE sebagai nama organisasi. Dan ditetapkannya Ki Hajar Harjo Utomo menjadi ketua umum. Meski begitu, nama perguruan ini belum muncul ke permukaan, sehingga belum dikenal masyarakat luas. Hingga hadirnya seorang pemuda kelahiran 18 November 1938 bernama Aryo, atau lebih dikenal dengan Raden Mas Imam Kusupangat. Setelah mengembang ilmu sekian lama dan meraih gelar pendekar, dengan seizin perguruannya di dekade tahun 50-an, Raden Mas Imam Kusupangat membuka latihan sendiri di pavilun rumahnya untuk berkipras sekaligus mengawali baktinya pada perguruan. Siapa sebenarnya RMI Mam Kusupangat? Dialah pendobrak di dalam organisasi persaudaraan SETIAHATI TRATE ini. Belum mengikuti latihan SETIAHATI TRATE sejak tahun 1955, dan disakan menjadi warga persaudaraan SETIAHATI TRATE ini tahun 1958, kemudian mengikuti pertandingan pertama kali di Kota Matiamadun menjadi juara yang pertama. Kegigihannya melatih dan terus menggali ilmu, mengantarkan Raden Mas Imam ke gerbang kepemimpinan, dengan dipercaya memangku jabatan ketua dalam kepengurusan persaudaraan SETIAHATI TRATE Cabang Madiun. Baru tahun 1970, ia diangkat sebagai ketua umum SETIAHATI TRATE Pusat Madiun. Sedemikian besar kepercayaan yang diamanatkan kepadanya, membuat Pak Imam lebih mencurahkan segenap tenaga dan pikiran untuk perguruan. Beliau mulai menentukan kebijaksanaan baru, kemudian melakukan terobosan-terobosan hingga mengalami kemajuan cukup berarti. Hal ini membuat nama SETIAHATI TRATE mencuat ke permukaan, dan kian menyerbab tidak hanya di sekitar Madiun, tapi merambat ke Solo, Semarang, Surabaya, Malang, dan Mojokerto. SETIAHATI TRATE pula menjadi salah satu perguruan yang mendukung berdirinya Induk Organisasi Pencaksilat IPSI. Namun tak seorang pun berhasil menghalau waktu, tak seorang pun kuasa melepas diri dari batas perjalanannya. Manusia hanya punya hak sebatas berencana, kepastian dan penentu tetap berada di tangannya. Masih banyak rencana Pak Imam dalam memajukan SETIAHATI TRATE, namun tanggal 16 November 1987 beliau mengakhiri perjalanan hidup dan dimakamkan di makam keluarga di desa Taman Madiun. Jasad Pak Imam boleh saja mati, namun karya dan dharmanya akan tetap hidup selamanya. Bahkan kini persaudaran SETIAHATI TRATE berkembang pesat baik dalam segi kuantitas maupun kualitas di 140 cabang di seluruh tanah air. Juga telah merambah kemancaan negara seperti Belanda, Amerika, Perancis, Australia, dan negara-negara Asia lainnya dengan jumlah anggota berpisar 300 ribu orang. Terima kasih telah menonton! I knew about SETIAHATI from a friend of mine. He was already training, so I went look and I knew this is what I want to do. I find interesting from SETIAHATI the philosophy, the inner part for the person the development for yourself